Intro Labuhan Peti Kemas Jayapura menjadi gerbang keluar masuknya berbagai komoditas ke tanah Papua. Sayangnya, masuknya komoditas tidak diimbangi keluarnya komoditas dari bumi cenderawasi. Hal ini disampaikan langsung oleh pelaksana harian Head Terminal Peti Kemas Jayapura soal perbandingan yang mencolok arus keluar dan masuk barang. Untuk yang masuk itu sekitar ponnya itu sekitar 1 jutaan yang keluar itu cuma sekitar puluhan ribu saja sekitar 85 ribu yang keluar tidak sampai 100 ribu lah yang keluar untuk ini. Kita ambil contoh satu tahun yang terakhir aja Pak, 2021. Untuk komunitas yang keluar itu dalam satu-antannya itu 1 jutaan. Terus yang keluar itu, yang masuk itu 1 jutaan. Terus yang keluar sekitar 157. Mungkin kalau kita seperti presentasi mungkin mungkin tidak sampai 20 persen mungkin barang perbandingan antar masuk dan keluar ini. Intro Di Jayapura, masih banyak barang yang masuk dibandingkan barang yang keluar. Mungkin disini masih banyak mengandalkan untuk hasil alam. Sementara, hasil alam tidak boleh dihabiskan karena ada aturannya. Sementara, hasil-hasil lainnya belum signifikan karena belum ada pabrik-pabrik berbeda dengan daerah lain. Selain itu, di daerah tersebut masih belum ada kawasan industri yang memiliki pabrik-pabrik seperti di wilayah lain. Walau terjadi perbedaan yang mencolok antara barang masuk dan keluar, trafik pelabuhan Jayapura terus meningkat sejak 7 tahun kebelakang. Peningkatan itu meliputi kunjungan kapal ekspor-impor, kontainer, bongkar muat, hingga penumpang. Karena terus meningkatnya kegiatan di pelabuhan ini, tercatat pada 2021 lalu, arus realisasi peti kemas mencapai 99.071 tius dari kapasitas yang mencapai 123.000 tius atau baru 79 persen. Walau kapasitas sudah mencapai 79 persen, pihak pelabuhan tetap optimistis membangun tempat penyimpanan sementara kontainer atau kontainer yard. Selain penambahan kontainer yard, penambahan pelabuhan juga turut dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pelabuhan. Dari sisi perlengkapan bongkar muat, pelabuhan Jayapura tengah menyiapkan satu tambahan kontainer kren RTG. Dengan adanya perkembangan ini, pihak pelabuhan mengharapkan pada tahun 2035 kapasitas peti kemas mencapai 273.000 tius per tahun. Saat ini, di pelabuhan Jayapura sudah menerapkan sistem online untuk kegiatan pelabuhan. Bahkan pada Agustus 2022, pelabuhan ini mulai menggunakan kontrol room untuk memantau setiap kegiatan yang ada di dalam pelabuhan, mulai dari bongkar muat hingga keluar masuknya truk. Namun, pihak kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan meminta sistem yang sudah ada ini terus dikembangkan oleh Pelindo di Jayapura. Mungkin perlu ditingkatkan lagi. Mungkin aplikasi ini kan tidak serta-merta berjalannya dengan baik. Pasti ada kekurangan-kekurangan mungkin. Nah, itulah yang harus dievaluasi oleh teman-teman operator ini untuk memperbaiki sistem. Sistem yang harus dikembangkan. Supaya ketika pemakai jelasan untuk melakukan pengurusan-pengurusan, tidak lagi kasak pusu pesanak kemari, tapi pesudar yang online kan sudah dari manapun bisa mereka melakukan akses untuk melakukan pengurusan. Dengan penerapan sistem online yang telah berjalan serta infrastruktur pelabuhan yang sudah memadai, Pelabuhan Peti Kemas merencanakan akan melakukan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif diperkirakan akan sebesar 20 hingga 25 persen. Penyesuaian tarif ini merupakan yang pertama kalinya sejak penyesuaian tarif 11 tahun lalu. Nah, ada kebijakan dari direksi dan itu sudah disetujui juga sama kementeran-kementeran terkait bahwa terkait selisih harga BPN itu PT Pilindo sebagai operator itu bisa menagih. Tetapi tidak ke semua pelayaran, tidak ke semua aktivitas. Hanya aktivitas-aktivitas tertentu saja yang bisa kita menagih kembali selisih harga antara yang dijual pemerintah sama yang kita tetapkan di perusahaan. Itu terkait dengan pelayanan tunda saja dan pelayanan pandu yang menggunakan kapal pandu dan kapal tunda dan itu yang bisa kita tagi. Nah, untuk pelayanan lain di luar pemanduan itu belum. Kita masih menunggu juga keputusan dari direksi. Pihak Pelabuhan Jayapura menegaskan jika penyesuaian tarif sudah disepakati oleh asosiasi yang ada di pelabuhan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.